selamat menikmati 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 pagi selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati untuk hidup selamat menikmati bertobat yang yang selamat menikmati 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 selamat menikmati hati kita menikmati menikmati ibadah menikmati 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 Allah SWT kita selamat menikmati kita selamat menikmati orang tersebut ini dicoba yang pertama adalah selalu mengakhirkan tawabat tidak segera untuk bertawabat tidak segera untuk berbenah diri tidak segera untuk menyiapkan ibadah-ibadah supaya ibadah kita sempurna dihadapkan Allah SWT selalu menganggap ringan selalu menganggap enteng selalu tidak bisa menghargai kepada Allah SWT di saat kita sibuk kerja kerja pun sampai selesai akhirnya pun apa itu akhirnya pun Allah SWT beribadah Allah SWT pada lima waktu selalu terbengkelai terbengkelai dan terbengkelai akhirnya selalu mengakhirkan ibadah sholat lima waktu ini yang menjadikan tawabat akan selalu diundur-undur tidak untuk segera tawabat kepada Allah SWT apabila ibadah selalu diundur-undur tidak segera untuk apa itu bergegas untuk menuju jalan Allah SWT ketika dikumandangkan adan maka ibadah kita adalah ibadah yang tidak diterima oleh Allah SWT hanya ibadah yang mampu mengukurkan mengukurkan kewajiban kita selaku orang Islam yaitu mengukurkan kewajiban tapi di saat ibadah itu selalu di apa itu di apa itu di akhirkan ibadah sholat kita maka ibadah itu tidak diterima oleh Allah SWT ibadah sholat yang diterima oleh Allah SWT adalah ibadah yang dilaksanakan pada awal waktu maka jagalah ibadah kita dengan sebaik-baiknya laksanakan ibadah kita sholat lima waktu pada awal-awal waktu supaya ibadah kita bisa sempurna supaya ibadah kita supaya bisa baik supaya ibadah kita diterima oleh Allah SWT amin Allahumma amin yang selanjutnya orang yang lali dengan kematiannya orang yang lali dengan sebuah peristiwa yaitu kematiannya yang coba yang selanjutnya adalah selalu tidak senang atau tidak riduh dengan apa yang rezeki yang diberikan oleh Allah SWT yang cukup seorang yang lupa dengan matinya dengan apa itu dengan alam akhirat dengan kematiannya maka dia tidak pernah puas dengan sesuatu yang diberikan oleh Allah SWT dia tidak pernah mengutamakan Allah SWT orang yang selalu mengutamakan kepentingan dunia sesaat yang dunia ini adalah fana dunia ini adalah sementara dunia ini adalah sesuatu yang tidak ada abadinya maka Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita semua kehidupan bahwa di yaitu kitab Ikhya Ulumuddin 5 yang dikarangan oleh yang dikarangan oleh khujatul Islam yaitu Imam Ghazali disebutkan Al-Khayatu Kalmar'i Istadullah Tahtas Syajarati Faroha wa Tarotaha kehidupan ini adalah bagikan seseorang yang berlindung di bawah pohon sejenak kemudian ia istirahat sejenak di bawah di bawah pohon kemudian ia meninggalkannya kita semua hidup adalah sementara tidak ada kehidupan yang abadi yang tekal tidak ada kehidupan yang lama tidak ada kehidupan yang selalu tidak ada akhirnya kita semua hidup akan berakhir dengan kematian maka siapkan bekal-bekal yang sebanyak banyaknya untuk kematian kita sehingga kita semua ketika dicabut roh kita oleh Allah subhanahu wa ta'ala maka hati kita alisan kita mengucapkan la ilaha illallah artinya kita semua adalah orang-orang yang menjadi penduduk syurganya Allah subhanahu wa ta'ala apabila kita semua ahli ibadah maka satu hari satu malam sebelum nyawa kita dicabut oleh Allah subhanahu wa ta'ala maka kita semua ini diperlihatkan oleh surganya Allah subhanahu wa ta'ala lewat malekat malekat memperlihatkan kepada kita ini adalah tempat kembalimu yaitu surganya Allah subhanahu wa ta'ala alangkah indahnya kehidupan kita ini apabila kita isi dengan kehidupannya dengan amal ibadah yang sebaik-baiknya penuhilah waktu-waktu kita semua untuk bisa yaitu menyiapkan diri untuk bisa kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan diri dari Allah subhanahu wa ta'ala kita semua nanti kelak orang-orang yang menjadi kenikmatan mendapat nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala yaitu surganya Allah subhanahu wa ta'ala amin Allahumma amin kemudian selanjutnya orang yang tidak pernah puas dengan kehidupan dunia selalu mengejar kehidupan dunia siang mikir dunia pagi mikir dunia sore malam pun mikir dunia maka semua ibadahnya akan menjadi terbengkelai karena lelah dengan kehidupan dunia karena lelah dengan urusan kerja karena lelah dengan urusan yaitu duniawi karena waktunya tersisa terforsir hanyalah untuk bekerja pekerja dan pekerja hanyalah waktunya untuk berfikir selain Allah subhanahu wa ta'ala maka ini adalah bencana yang luar biasa bencana bagi kita semua apabila kita semua lupa kepada Allah subhanahu wa ta'ala maka dengan ngaji kesempatan ini saya ingatkan kepada saudara-saudaraku yang saya cintai saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala jadikanlah kehidupan kita ini kehidupan yang berseni kehidupan yang indah kehidupan yang selalu yaitu disikapi disinari oleh petunjuk dari Allah subhanahu wa ta'ala petunjuk dari Rasulullah s.a.w. s.a.w. nurun fi kolbi hati kita menjadi hati yang bercahaya wa nurun fi lisan lisan kita menjadi bercahaya wa nurun fi jabi ija warihi dan selalu seluruh anggota kita disinari oleh hidayah cahaya dari Allah subhanahu wa ta'ala maka kembalilah kepada sunnah Rasulullah s.a.w. kita semua kembali kepada sunnah Rasul dengan lewat belajar para alim para ulama apabila kita belajar dengan para alim dan para ulama insyaallah kita semua sama dengan kita semua yaitu mengenal Rasulullah s.a.w. maka kenal yah para alim para ulama dekatilah mereka kemudian belajarlah kepada mereka insyaallah mereka menjadi panji panji perjuangan Rasulullah s.a.w. al-ulama'u warusatul ambiyari ulama ulama Allah subhanahu wa ta'ala adalah pewaris para nabi mereka adalah yang mewariskan ilmunya para nabi para ulama adalah al-ulama'u surujud dunia wa ma sobiqul akhirat ulama adalah lampunya dunia dan lampunya akhirat apabila kita mengikuti ulama' yang menjadi orang yang alim di bidang agama orang yang alim di bidang apa yaitu ilmu yang disampaikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada Rasulullah s.a.w. kemudian dipelajari oleh para alim para ulama' memahami sunnah rasulullah s.a.w. maka kita pun akan belajar kepada ulama' artinya juga sama dengan kita belajar kepada rasulullah s.a.w. s.a.w. karena kita belajar dengan ulama' sama dengan kita semua adalah mendapat cahaya dari rasulullah s.a.w. karena ulama' adalah pewaris para nabi ulama' adalah al-ulama'u surujud dunia mereka adalah lampu-lampunya dunia wa ma sobiqul akhirat dan mereka adalah lampu-lampunya akhirat artinya kita semua mendapat hidayah dari Allah s.w.t. lewat belajar dengan para alim para ulama' amin Allahumma amin semoga bermanfaat jadikanlah kita kehidupan yang barokah kehidupan yang penuh dengan seni kehidupan yang nikmat kehidupan yang memberi manfaat memberi rahmat kepada orang lain jangan lupa yang paling lupa yang paling penting adalah kehidupan kita semua menuju jalan Allah s.w.t. sehingga semoga Allah s.w.t. telah menjadikan kita semua orang-orang yang termasuk khusnul khatimah orang-orang yang berhak mendapat surganya Allah s.w.t. amin Allahumma amin semoga bermanfaat untuk kita semua wa'allahu'l mu'afiq ila'akwami ta'arik wassalamualaikum wa rahmatullahi wa barakatuh terima kasih